. Insiden di Rindi, toko adat sepulau Sumba gelar pertemuan, ini kata Umbu Marambahau. Toko adat Sumba Timur, Umbu Marambahau menyebut dirinya menyerahkan keputusan terkait persoalan yang terjadi antara dirinya dengan Gubernur NTT Victor Bumtilu Laiskodat kepada pihak keluarga besar. Hal itu disampaikan Umbu Marambahau usai musyawarah pertemuan, para toko adat dan keluarga besar dari Prailiu dan Rindi Sedaratan Sumba yang berlangsung di kampung Raja Prailiu, kota Wengapu, Sumba Timur, selasa tanggal 6 Desember 2021 sore. Umbu Marambahau tidak ingin memberikan komentar dan menanggapi persoalan tersebut karena hal tersebut telah diserahkan kepada pihak keluarga besar untuk dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya bersama. Persoalan ini saya serahkan ke pihak keluarga besar untuk dibicarakan dan dicarikan jalan, ujar Umbu Marambahau. Pada musyawarah yang berlangsung sejak pukul 14 Wita itu, tampak hadir para toko adat Sedaratan Sumba yang menjadi bagian keluarga besar Umbu Marambahau baik dari Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat hingga Sumba Barat Daya. Lebih dari 70-an toko adat hadir atas Undangan Keluarga Besar Rindi dan Prailiu. Hadir Niga Dapa Wole, mantan Bupati Sumba Barat, Umbu Sapi Pateduk atau Umbu Bintang, mantan Bupati Sumba Tengah, Derpalulupa Bundundima, mantan Ketua DPRD Sumba Timur, David Panjara, Ketua Adat Prailiu, Umbu Taratau NG Awang, dan para toko yang merupakan kerabat dan keluarga Umbu Marambahau. Hadir pula Bupati Sumba Timur Kristofel Praing bersama jajaran pejabat Kabupaten Sumba Timur. Pertemuan tersebut, menurut, pihak keluarga, dilakukan untuk mendengar secara jelas persoalan yang terjadi antara Gubernur NTT Victor Bungtilu Laiskodat dan toko adat rende yang juga merupakan Ketua Kepercayaan Marapu, Umbu Marambahau di Desa Kabaru Kecamatan Rindi pada Sabtu 27 November 2021 lalu. Pertemuan juga diharapkan dapat mencari jalan keluar terhadap persoalan itu, saat memberikan penjelasan tentang, insiden Rindi, yang terjadi antara dirinya dan Gubernur Victor Bungtilu Laiskodat pada Sabtu 27 November 2021 lalu, Umbu Marambahau mengaku sangat kecewa dan merasa direndahkan oleh pernyataan yang dilontarkan oleh Gubernur Victor Laiskodat. Apalagi kata dia, Gubernur Victor Laiskodat sempat menyebut kata, Meski demikian, persoalan tersebut ia serahkan kepada keluarga besarnya. Dirinya tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal itu dikatakan karena dirinya merupakan bagian, tak terpisahkan dari keluarga besar sesuai dengan adat dan budaya sumba yang dipegang teguh secara turun-temurun. Umbu sapi pateduk yang juga dikenal sebagai Umbu Bintang pada kesempatan itu menyebut bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Gubernur Victor Laiskodat bernada kurang elok. Dari pernyataan itu, Gubernur Victor Laiskodat bisa diklasifikasikan ada kesan arogansi, intimidasi, ancaman dan penjara. Apakah kita minta klarifikasi dari Bapak Gubernur? Tanya Umbu Bintang. Sementara itu, terkait tanah, dirinya menyebut bahwa aspek kepemilikan merupakan hal yang penting selain aspek pemanfaatan. Tanah apapun bentuknya adalah tanah warisan, bukan milik kita, tapi milik mereka yang akan datang. Dalam hukum kita, aspek pemanfaatan adalah hal yang penting, tapi yang lebih penting itu aspek kepemilikan. Karena itu tanah tidak bisa dialihkan kepada siapapun kecuali ada kesepakatan bersama, ujar Umbu Bintang. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa sebagai maramba atau tokoh adat raja, bangsawan, semua pikiran harus dicurahkan untuk kepentingan bersama masyarakat. Keluarga Prailiu dan Rindi, bahwa kita hadir dan dinobatkan sebagai bangsawan adalah kita tetap berpikir tentang kemanusiaan dan kepentingan bersama, tetapi di atas semua itu adalah keadilan. Kita tetap mengharapkan ada cara terbaik yang ujung-ujungnya harus menimbulkan kedamaian, ujar dia. Disitulah kita mempertahankan dan membuktikan kemarambaan kita, umkas dia. Sementara Agustinus Niga Dapawoleh berharap semua keluarga bersatu hati agar persoalan tersebut dapat diselesaikan tanpa mengorbankan pihak manapun, lah berharap, semua keluarga dengan besar hati menemukan jalan agar persoalan yang menimpa keluarga besar itu dapat menemui jalan keluar. Saya menggarap kita berdoa kepada Tuhan agar persoalan ini selesai dengan baik dan tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan bersama, kata Niga Dapawoleh. Senada dengan umbu bintang, Derpalulupa Bundundima, juga menegaskan sikap untuk berpihak pada nilai luhur orang Sumba yang sakral. Orang Sumba, kata dia, dengan peradabannya sangat menghargai dan menjunjung tinggi martabat dan kemanusiaan. Kalau soal monyet, saya rasa semua orang Sumba tersinggung. Kata monyetnya itu, tetap minta pertanggung jawaban, ujar Palulu Pak Bundundima. Sementara itu, terkait persoalan status tanah di Desa Kabaru, dirinya mengaku memegang dokumen resmi terkait hal itu. Dokumen tersebut akan dibuka dalam pertemuan bersama dengan pemerintah daerah dan para tokoh masyarakat jika dibutuhkan. Pak Bupati Undang DPR, kita yang tahu, saya serahkan dokumen kepada Pak Bupati begitu, ujar Palulu Pak Bundundima. Ning Adali, Ning Lu Kupala. Tak hanya pihak keluarga, Bupati Sumba Timur, Der Kristofel Praing juga yakin persoalan tersebut bisa dicarikan jalan keluar dengan tidak mengorbankan para pihak. Bupati Praing mengaku tidak bisa berdiri untuk membela salah satu pihak dalam kasus tersebut. Sebagai birokrat, Gubernur NTT adalah atasannya. Namun sebagai Bupati, masyarakat adalah pihak yang harus dilindungi. Karena itu, ia mengatakan kesiapan untuk memfasilitasi semua pihak agar dapat menemukan jalan keluar yang diharapkan mampu membawa kebaikan bersama khususnya masyarakat Sumba Timur. Ini untuk kebaikan kita, untuk kebaikan bersama, untuk Sumba Timur yang lebih baik. Saya siap untuk mengundang DPR, semua pihak kultural untuk menemukan jalan keluar bersama, ujar Bupati Praing. Dirinya yakin semua hal di kolong langit bukanlah sebuah kebetulan belaka. Demikian pula sebagai putra Sumba dengan tradisi yang kuat dipegang, ia yakin seluruh persoalan pasti menemukan jalan keluar. Apakah kita jamin bahwa persoalan ini akan berhenti? Ning Andali? Ning Lukupala? Intinya kita yakin selalu ada solusi untuk semua persoalan. Tidak pernah ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Semua bisa diselesaikan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!